Intro Sabtu pagi 27 Juli 2024, Universitas Muhammadiyah Muarabungo, UMUBA telah melepas banyak 464 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata KKN tahun 2024. Acara pelepasan bertempat di halaman kampus UMUBA. Program KKN ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KKN Reguler dan KKN Nasional. KKN Reguler akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu, KKN Nasional akan diadakan di Kota Surakarta. Selain program KKN, UMUBA juga melepas mahasiswa magang untuk program studi teknologi informasi yang tersebar di beberapa instansi dan berbankan di Kabupaten Bungo. Mahasiswa magang pendidikan vokasional seni kuliner juga akan melaksanakan magang di beberapa lokasi, yaitu Hotel Bawai Lekseri di Kota Jambi, Hotel Balkon di Kota Bungit Tinggi, Sumatera Barat, dan Hotel JW Marriott di Kota Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa KKN akan melaksanakan kegiatan selama 40 hari. Pada acara pelepasan ini, hadir Rektor UMUBA, Renda Lestari sekaligus melepas secara resmi mahasiswa KKN dan magang, serta hadiripara sifitas akademika UMUBA. Rektor UMUBA, Renda Lestari, berharap mahasiswa dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan kegiatan KKN. Dengan demikian, mahasiswa bisa memahami kondisi permasalahan di masyarakat, dan mencari solusi sesuai dengan program studi yang mereka ampuh. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mempraktikan apa yang dipelajari di perguruan tinggi dan berinteraksi dengan masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi sosial. Mereka bisa belajar mengenai kepemimpinan di desa dan juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan menjadi mahasiswa yang kreatif dan juga solutif. Di UMUBA sendiri, KKN itu tidak hanya KKN regular yang dilaksanakan di Provinsi Jambi saja, namun UMUBA juga telah selama beberapa tahun yang belakang, UMUBA sudah melaksanakan kegiatan KKN nasional. Di awal di Makassar, waktu itu kemudian di tahun ini juga ada di Solo, dan terakhir, mahasiswa juga melaksanakan KKN internasional. Dan untuk mahasiswa KKN internasional, karena waktunya agak sedikit berbeda dengan mahasiswa KKN regular, mereka sudah berangkat duluan di akhir bulan lalu, dan mereka akan melaksanakan KKN internasional di Malaysia dan Thailand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!